Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, produksi industri manufaktur besar dan sedang di KSL. Deteri bulan ketiga tahun ini mengalami pertumbuhan positif 22%. Hal serupa juga dialami di tingkat mikro dan kecil yang tumbuh positif 0,01% dibanding tribulan kedua. Produksi industri manufaktur besar dan sedang pada tribulan tiga tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif 22,00 dibanding produksi tribulan dua tahun 2019. Pertumbuhan produksi positif di KSL ini disumbang oleh enam kelompok industri manufaktur besar dan sedang, yakni industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri barang galian bukan logam, industri kayu, barang dari kayu, gabus, anyaman rotan, bambu dan sejenisnya, industri makanan, industri percetakan dan reproduksi, media rekaman, serta industri karet dan plastik. Sementara itu, produksi industri mikro dan kecil mengalami pertumbuhan positif 0,01% dibanding tribulan sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil secara nasional yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,29%. Pertumbuhan positif ini meliputi industri alat angkutan lainnya, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, serta industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Tumbuh positif 0,01%, sedangkan untuk year on year-nya kita lihat tumbuh sebesar 5,57 untuk tribulan tiga. Memang kalau kita lihat kebalingan daripada ki, industri besar sedang ya, industri besar sedang, Kali ini tumbuh positif untuk kinya, tumbuh positif 22 sedangkan untuk yang mk-nya ini tumbuh positif 0,01%. Kalau kita banding, kita lihat dengan tribulan dua-nya, bisa kita lihat untuk kinya itu tumbuh negatif sebesar 1,00%. Apabila dibandingkan dengan tribulan tiga tahun 2018 lalu, industri manufaktur besar sedang mengalami pertumbuhan negatif minus 5,50%, sedangkan industri mikro kecil mengalami pertumbuhan positif 5,57%. Ahmad Ramadhani, Banjar, PP